ya siap insya Allah ya baik karena Bapak Muhammad Mohari Suhut sudah siap saya langsung berikan ke Bapak Mohari Suhut untuk menyampaikan materinya saya berikan Bapak Mohari Suhut silahkan bro ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh serah yang penting nanti bermanfaat untuk orang lain jadi apa yang bisa ditulis seorang guru nah ini sekarang apa apa yang bisa ditulis seorang guru saya percaya bahwa kegiatan tulis menulis itu bukan sesuatu yang baru ya untuk guru dalam banyak kegiatan banyak aktivitas yang dilakukan guru itu melibatkan tulis menulis mesin misalkan membuat catatan-catatan untuk siswa membuat ya apalah itu intinya dalam kegiatan belajar mengajar itu pasti ada kegiatan tulis menulis tapi menulis untuk misalkan membuat RPP atau apa itu kan manfaatnya untuk guru sendiri tapi belum bisa memberikan manfaat kepada orang lain maksudnya memberikan manfaat kepada masyarakat yang lebih luas nah jadi guru itu sebenarnya banyak hal yang bisa diberikan bukan hanya manfaat di dalam kelas saja tapi juga bisa memberikan manfaat membagikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat yang lebih luas dan caranya adalah dengan menulis dan apa yang bisa ditulis itu bisa macam-macam bisa karya sastra bisa karya ilmiah seperti jurnal atau artikel populer seperti opini berita feature dan lain-lain pokoknya banyak yang bisa ditulis oleh guru jadi misalkan ini ini adalah buku ini yang tampak di layar ini ini adalah karya seorang guru ini adalah novel filsafat yang ditulis oleh seorang guru namanya Justin Garder asal Norwegia ini novel buku ini isinya novel fiksi tapi di dalam fiksi itu juga mengajarkan pelajaran filsafat ini yang yang menarik jadi pengetahuan itu kalau dikemas dengan baik maka hasilnya juga akan baik ini novel ini buatan orang luar negeri tapi populer di Indonesia artinya buku ini bestseller internasional jadi misalkan kita punya keahlian-keahlian guru punya keahlian apa fisika kemudian ingin menjelaskan secara lebih mudah melalui novel itu juga bisa dilakukan nah kalau ini tentu bukan hal yang baru ini kalau generasi saya pasti pernah belajar ini ini adalah buku pelajaran bahasa Indonesia yang ditulis oleh Ibu Siti Rahmani Raup ini isinya ini Budi ini Ibu Budi ini pasti kalau anak-anak 90-an pasti pernah belajar atau menggunakan buku ini jadi guru pun bisa jika mau menulis bisa membuat karya-karya yang seperti ini yang bermanfaat untuk generasi sekarang dan generasi berikutnya jadi yang ingin saya sampaikan adalah banyak tulisan banyak karya yang bisa dihasilkan oleh Bapak Ibu guru semua apakah itu karya sastra karya ilmiah buku pelajaran seperti ini atau tulisan populer banyak yang bisa ditulis untuk kesempatan kali ini saya ingin mengajarkan atau ingin membagikan pengalaman bagaimana tentang cara teknik menulis artikel populer selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax